Terima kasih telah menonton. 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 percaya menonton. terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 1 Thessalonica bab 4 ayat 14 Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Yohanes bab 11 ayat 26 Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 1 Korintus bab 15 ayat 51-57 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri, yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sangatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma Bapak 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membenasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Roma Bapak 14 ayat 8 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 26 Masmur 23 ayat 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Masmur 143 ayat 4 Apabila nyawanya melayan, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. 1 Korintus bab 15 ayat 26 Musuh yang terakhir yang dibinasakan, ialah maut. 2 Timotius bab 4 ayat 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Lukas bab 23 ayat 43 Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibrani bab 9 ayat 27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pengkotbah bab 9 ayat 5 Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. 2 Korintus bab 5 ayat 6-8 Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ezekiel bab 18 ayat 32 Sebab aku tidak berkenang kepada kematian seseorang yang harus ditanggunnya, demikianlah firman Tuhan, Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Pengkotbah bab 12 ayat 7 Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengharuniakannya. 1 Korintus bab 15 ayat 51 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu, sesuatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Pengkotbah bab 7 ayat 1 Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayub bab 14 ayat 14 Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Masmur bab 115 sampai 17 Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Yohanes bab 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masmur bab 73 ayat 26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunun batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lukas bab 2 ayat 29 Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Roma bab 8 ayat 13 Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah geluk keseku. Deskansa empas, pai Renan Selak. Korazin, Balfamilia Hutu Terima kasih. Terima kasih.